Kedatangan Tuhan Yesus Saudara Saudari, jangan sampai kamu tidak tahu jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang terjadi kepada saudara saudari kita seiman yang sudah meninggal? Karena kami tidak mau kalian berduka cita seperti orang-orang lain yang belum mempunyai pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan lagi. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup kembali. Oleh karena itu, kita juga menjadi percaya bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali Allah juga akan membawa kembali ke dunia ini semua saudara saudari kita seiman yang sudah mati. Karena apa yang kami sampaikan ini adalah pesan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan datang kembali, kita bersama semua orang percaya yang masih hidup tidak akan mendahului orang-orang percaya yang sudah mati untuk bertemu dengan Tuhan. Karena saat Tuhan sendiri turun dari surga bersama para malaikat, dengan suara yang nyaring dia akan memberikan perintah supaya semua orang yang sudah mati hidup kembali. Kemudian pemimpin malaikat akan berseru dengan suara yang keras dan terdengar bunyi terompet surgawi. Lalu semua orang yang sudah mati dalam keadaan bersatu dengan Kristus akan lebih dulu hidup kembali. Lalu mereka bersama kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama keawan-awan di angkasa untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Jadi hendaklah kalian saling mendorong dan saling menghibur satu sama lain dengan ajaran ini. 1 Thessalonica Pasal 5 Siap sedialah menyambut kedatangan Tuhan kembali. Tetapi saudara-saudari, tentang waktu dan saatnya hal ini akan terjadi, kami tidak perlu menjelaskan lagi kepada kalian dalam surat ini. Karena kalian sudah tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan akan datang secara tiba-tiba, seperti pencuri yang datang pada malam hari. Pada waktu itu, pasti akan ada orang-orang yang berkata, segala sesuatu aman dan tertib tetapi justru pada waktu itulah tiba-tiba mereka binasa dan tidak ada orang yang bisa melarikan diri. Semua orang tiba-tiba akan menyadari bahayanya, seperti ibu hamil tiba-tiba merasa sakit pada waktu dia mau melahirkan anaknya. Tetapi saudara-saudari, kita tidak hidup di dalam kegelapan, jadi hari itu tidak akan membuat kita kaget, seperti kedatangan pencuri. Karena kita semua sudah menjadi anak-anak terang, dan hidup kita diterangi oleh Tuhan. Kita bukan anak-anak gelap yang berjalan di malam gelap, jadi janganlah kita seperti orang-orang lain yang tidak sadar, yaitu seperti mereka yang sedang tertidur. Tetapi hendaklah kita terus berjaga-jaga dan menguasai diri. Karena orang yang hidup tanpa sadar bisa digambarkan seperti orang yang sedang tidur nyenyak pada malam hari, dan juga seperti orang yang mabuk pada malam hari. Tetapi kita adalah anak-anak terang, jadi hendaklah kita menguasai diri kita sendiri. Karena kita sedang berperang melawan iblis, dan hendaklah kita memakai alat-alat perang yang ada pada kita. Biarlah keyakinan kita kepada Yesus dan kasih kepada saudara-saudari seiman menjadi seperti baju besi yang melindungi hati kita. Dan biarlah keyakinan kita akan diselamatkan menjadi seperti topi perang. Karena sebagai orang pilihan Allah, kita dipilih bukan untuk dihukum menurut kemarahannya, tetapi dia memilih kita untuk diselamatkan melalui Tuhan kita Kristus Yesus. Yesus sudah mati untuk kita, karena itu dialah yang menjamin kita, sehingga biarpun kita sudah mati atau masih hidup pada waktu dia kembali, kita akan hidup bersama dia. Jadi, hendaklah kalian terus saling memberikan dorongan dan saling menguatkan satu sama lain dengan ajaran ini, seperti yang sedang kalian lakukan. Petunjuk terakhir dan salam Saudara-saudari, kami mohon supaya setiap kalian menghargai hamba-hamba Tuhan di antara kalian, di mana dengan susah payah mereka bekerja untuk memimpin dan menasihati kalian. Hormati dan kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh, karena mengingat segala sesuatu yang mereka lakukan untuk jemaat. Hiduplah dengan damai satu sama lain. Kami juga mendorong saudara-saudari supaya menegur anggota-anggota jemaat yang malas bekerja. Kuatkanlah hati saudara-saudari kita yang takut mengikut Yesus. Tolonglah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya tidak ada anggota kita yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berusahalah untuk selalu berbuat baik kepada saudara-saudari siiman dan semua orang. Bersuka citalah selalu, tetaplah berdoa, bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang Allah inginkan untuk kita lakukan sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Janganlah padamkan api roh kudus yang bekerja di dalam diri kalian masing-masing. Sebagai contoh, ketika salah satu anggota jemaat berubuat, jangan menganggap remeh berita yang disampaikannya. Tetapi setiap nubuatan hendaklah kalian uji dulu sebelum kalian menerimanya. Kalau isi nubuatan itu ternyata dari roh Tuhan, barulah kalian menerimanya. Jangan terlibat dalam kejahatan apapun. Sekarang kami mempercayakan kalian kepada Allah, yaitu Dia yang selalu memberikan ketenangan dalam perlindungannya. Doa kami, Dia semakin menyucikan setiap kalian sampai sempurna, supaya seluruh hidupmu terus tanpa kesalahan dihadapan Tuhan, baik roh, pikiran, maupun perbuatan, sampai pada saat Tuhan kita Kristus Yesus datang kembali. Karena yang memanggil kalian masing-masing adalah Allah, dan Dia bisa dipercaya. Dialah yang akan menyelesaikan semua itu dalam dirimu. Saudara-saudari, doakanlah kami. Sebagai umat yang disucikan oleh Allah, saling memberi salam dengan penuh kasih kepada semua saudara-saudari seiman yang ada di sana. Demi kesatuan kita dengan Tuhan, saya ingatkan supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara-saudari seiman yang lain. Doa saya, kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus akan selalu menyertai kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton!